Halo semua, mari belajar genetika bersama saya, Adi Amurwanto. Dalam video ini, saya akan membahas tentang hibridisasi sel somatis yang merupakan rangkaian video dalam seri linkage atau berangkai. Pastikan saudara sudah melihat video-video sebelumnya, dan jika belum, maka link untuk video tersebut bisa dilihat pada deskripsi di bawah video ini di Youtube. Sekarang mari kita mulai dengan melihat sejarah singkat perkembangan pemetaan gen pada manusia. Awalnya, pemetaan gen-gen pada manusia hanya bisa dilakukan dengan menggunakan data silsilah dalam keluarga. Penggunaan persilangan yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya rasanya tidak mungkin untuk diterapkan pada manusia. Setelah itu, banyak kemajuan dalam pemetaan gen-gen manusia yang dibicu dengan perkembangan teknik-teknik yang mendukung proses pemetaan. Yang pertama, teknik hibridisasi sel somatis yang akan kita bahas dalam video ini. Yang kedua, teknik sitologi. Sitologi adalah ilmu tentang sel dan perkembangan teknik sitologi yang semakin baik digunakan untuk mengidentifikasi individu kromosom manusia dan daerah tertentu dalam individu kromosom. Yang ketiga, teknik rekombinan DNA. Teknik ini digunakan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi lokasi individu gen-gen dalam molekul DNA dan kromosom. Hibridisasi sel somatis memerlukan penggabungan sel-sel yang berbeda. Kebanyakan sel-sel somatis yang matang, selain sel kelamin, hanya melakukan pembelahan sel dalam jumlah yang terbatas, sehingga tidak dapat ditumbuhkan secara terus-menerus. Ada perkecualian, yaitu sel-sel yang telah diubah oleh virus atau sel-sel yang berasal dari tumor yang telah kehirangan kontrol pada pembelahan sel akan membelah tanpa batas. Nah, tipe sel seperti ini bisa dikultur dalam laboratorium untuk menghasilkan galur murni. Sel-sel dari dua tipe galur murni yang berbeda bisa digambungkan dengan perlakuan polietilen glikol atau agen lainnya yang merubah memberan plasma mereka. Hibrid sel somatis dapat dihasilkan antara dua sel-sel dari spesies yang sama, hibrid monospesifik, atau dua sel-sel dari spesies yang berbeda, hibrid interspesifik. Hibrid sel somatis tikus manusia berperanan penting dalam pemetaan gen-gen manusia. Hibrid ini biasanya dibuat dengan menggunakan kultur murni sel tikus dan fibrosid atau leukosid manusia. Hibrid sel somatis tikus manusia mempunyai tiga sifat penting yang membuatnya berguna untuk analisis genetik. Kromosom tikus dan kromosom manusia mudah dibedakan. Hal ini memudahkan identifikasi kromosom manusia yang ada pada sel hibrid. Semua kromosom tikus biasanya tetap dipertahankan pada klon sel hibrid. Klon adalah kopi dari individu yang secara genetik identik. Tetapi hanya 1-20 kromosom manusia yang dipertahankan dalam klon sel hibrid. Jadi, sebagian besar dari 46 kromosom manusia dihilangkan pada pembelahan mitosis berikutnya dari sel-sel hibrid. Dan yang terpenting, kromosom-kromosom tersebut dihilangkan secara acak atau hampir acak. Kedua set kromosom, baik kromosom tikus maupun kromosom manusia, diekspresikan dalam sel-sel hibrid. Kita lihat di sini gambar ilustrasi pembentukan hibrid sel somatis tikus manusia. Penggabungan atau fusi sel somatis tikus dan sel somatis manusia menghasilkan sel hibrid dengan dua nukleus, disebut binukleat atau heterokaryon. Penggabungan sel diikuti dengan penggabungan nukleus untuk menghasilkan sel-sel hibrid dengan satu nukleus, disebut uninukleat atau synkaryon. Pada pembelahan sel sel selanjutnya, kromosom tikus jumlahnya tetap, sedangkan kromosom manusia jumlahnya berkurang setiap kali terjadi pembelahan sel. Prinsip ini digunakan untuk menentukan lokasi gen dalam kromosom dengan mengamati produk dari gen tersebut. Jika kromosomnya tidak ada, gen dan produknya juga tidak ada. Perhatikan gambar di sini, kaitan kromosom gen dan enzim. Untuk mendeteksi apakah suatu gen tertentu terdapat pada kromosom tertentu, kita bisa melihat fenotip yang diekspresikan oleh gen tersebut, misalnya aktivitas enzim. Ringkasnya, ada enzim, ada gen, dan ada kromosom yang membawa gen tersebut. Genom tikus dan manusia Genom tikus dan genom manusia mengandung banyak gen-gen yang bergerabat yang menyandi produk-produk gen yang identik atau hampir identik. Namun demikian, produk gen-gen tersebut biasanya masih bisa dibedakan secara biokimia. TK dan HPRT Untuk uji hibridisasi, ada dua macam mutan untuk enzim yang digunakan, yaitu timidin kinase atau TK, dan hipoxantin guanin fosforibosil transferase atau HPRT. Masing-masing dengan menggunakan tipe liar yang ditulis dengan notasi plus dan tipe mutan yang ditulis dengan notasi minus. Tipe liar atau plus atau normal bisa menghasilkan enzim, sedangkan tipe mutan atau minus tidak bisa menghasilkan enzim. Dalam medium normal, salah satu dari enzim tersebut, TK atau HPRT, diperlukan untuk pertumbuhan. Tetapi dalam medium selektif, keduanya diperlukan untuk pertumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas identifikasi lokasi gen-gen manusia dengan hibridisasi sel somatistikus manusia menggunakan prosedur seleksi HAT atau hipoxantin aminopterin timidin. Aminopterin pada medium HAT menghambat jalur biosintesis awal atau denovo-nukleotida. Tetapi, nukleotida purin dan pirimidin dapat disintesis dengan jalur pertolongan dari hipoxantin dan timidin dalam medium ini jika sel-sel membuat timidin kinase dan hipoxantin guanin fosforibosil transferase atau TK plus HPRT plus. Identifikasi lokasi gen-gen manusia pada kromosom dengan hibridisasi sel somatistikus manusia menggunakan prosedur seleksi HAT. Sel somatistikus yang dipakai adalah TK minus HPRT plus. Artinya, sel tersebut tidak bisa mensintesis atau membuat timidin kinase, TK minus, tetapi bisa mensintesis hipoxantin guanin fosforibosil transferase atau HPRT plus. Dalam medium pertumbuhan yang normal, sel bisa hidup asal salah satu dari kedua enzim tersebut bisa diproduksi. Sel somatistikus manusia yang digunakan di sini kebalikannya, yaitu TK plus HPRT minus, yang berarti bisa membuat timidin kinase, TK plus, tetapi tidak bisa membuat hipoxantin guanin fosforibosil transferase atau HPRT minus. Kedua tipe sel digabungkan dengan bantuan polietileng glikol dan ditumbuhkan dalam kultur. Kemudian dipindahkan ke dalam medium seleksi HAT, hipoxantin aminopterin timidin. Dalam medium HAT, hanya hibrit yang bisa membuat timidin kinase dan bisa membuat hipoxantin guanin fosforibosil transferase, TK plus, HPRT plus, yang bisa bertahan hidup. Tipe parentalnya, yang masing-masing merupakan mutan untuk salah satu enzim tersebut, tidak bisa bertahan hidup dalam medium HAT. Setelah itu, beberapa klon sel yang berbeda diperiksa untuk menentukan kehadiran kromosom manusia. Di depan sudah dijelaskan bahwa kromosom manusia akan berkurang jumlahnya setiap kali pembelahan sel, sementara kromosom tikus tetap jumlahnya. Kromosom manusia bisa diidentifikasi dengan menggunakan prosedur pewarnaan G-Bending. Untuk mengetahui pemahaman saudara terhadap materi yang sudah kita bahas ini, kita lihat tabel ini. Ada 6 galur murni, dari A sampai F, yang digunakan dan kehadiran kromosom, tanda plus, dilihat dari produk gen yang ada. Jika ada produk gen dengan tanda plus, maka ada gen yang menyandi produk tersebut, dan ada kromosom yang mengandung gen tersebut. Lihat, mana yang konsisten antara kehadiran kromosom, dengan tanda plus, dan adanya aktivitas enzim atau produk dari gen, dengan tanda plus. Nah, kita amati lagi, kehadiran kromosom nomor 4, coba cek lihat kromosom nomor 4, konsisten dengan adanya produk gen pada 4 galur murni, yaitu A, B, D, F. Galur murni bisa dilihat di kolom yang paling kiri. Demikianlah pembahasan kita tentang hibridisasi sel somatis tikus manusia. Jika ada yang masih kurang paham, silakan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silakan juga beri masukan ke saya untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Dan jika saudara anggap video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya, dan nantikan video pembelajaran genetika berikutnya. Terima kasih.